. Ekspor bawang goreng varietas rubaru ke Belanda ini katanya, merupakan langkah besar dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah ujung timur Madura. Varietas rubaru yang dihasilkan oleh PT Permata Indah Rubaru ini telah mendapatkan pengakuan dan permintaan yang tinggi. Baik di pasar lokal maupun mancanegara. Bupati Sumeneb, Ahmad Fauzi Wongso Judo menyampaikan, pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Dengan ekspor perdana ini katanya, diharapkan akan semakin banyak peluang untuk ekspansi dan peningkatan produksi bawang goreng varietas rubaru. Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumeneb, Arief Firmanto menambahkan, bahwa bawang goreng yang diekspor ke negara Belanda, merupakan binaan DKPP melalui kooperasi badan usaha milik petani di Kecamatan Rubaru. Bawang goreng yang kita ekspor hari ini ke Belanda itu dengan kemasan yang berbeda, mulai dari 100 hingga 500 kg, kata Arief Firmanto. Sementara Direktur PT Permata Indah Rubaru, Abdurrauf mengaku senang karena komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Sumeneb, ini bisa diekspor secara perdana menuju negeri kincir angin Belanda. Pihaknya berharap, rencana untuk mengekspor bawang merah goreng ke negara-negara besar lainnya bisa diwujudkan. Kami juga sedang coba ini, salah satunya ke Italia, hingga saat ini belum taken kontrak, kata Abdurrauf. Untuk diketahui, puluhan ton bawang goreng yang diangkut dalam satu kontener ini dikabarkan akan diantar menuju negara Belanda melalui jalur transportasi laut. Dan bawang goreng khas Sumeneb tersebut juga memiliki nilai setara puluhan juta rupiah. John Law Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!